Kami, aku, 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 aku... Jessica, dia yang ada tuh hari ini tuh keliatan ceria sekali. Mau lagi? Ceria banget. Bala-bala. Mau lagi? Oh, kasih lagi. Coba. Ini, ini ratu. Ini tamu ratu. Ini tamu ratu. Ratu mau tanya, kamu gimana keadaannya sayang? Sudah bebek aja kan? Bukan ratu mah. Sayang. Sudah selesai kan semua masalahnya kan? Tapi yang pasti begini ratu alhamdulillah. Ya sebentar dulu, ini Ratu tuh temanan sama dia, dan Ratu tuh kasian ngeliat, aduh udah deh kamu cerita aja deh Ratu yang dengerin deh. Gak lah Ratu, ya pasti Alhamdulillah, seneng karena banyak yang doain, ya insya Allah segera membaik, 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 membaik. Ya tepul tangan dulu dong buat kamu si mewah Ratu hari ini. Tapi Ratu, saya seneng banget tiap kali diundang, karena kemarin juga waktu saya acara reguler disini itu sebenernya hiburan saya banget. Orang-orang semua gak ada yang tau, orang semua gak ada yang tau, saya perasaan dateng kesini waktu itu kan jadi ngejuri terus juga sempet dateng setiap hari sama Mas Kriwil berdoaan, Semua orang kayaknya ngeliat saya happy-happy-happy, karena memang betul saya kemarin itu lalu happy. Pasti waktu itu yang ada Ratu ya, sudah ada masalah ya, yang ada Ratu ya, yang main ke rumah kamu ya. Aduh, kasihan. Yaudah kalau begitu, biar kamu happy terus, kamu boleh kapan aja datang ke istana Ratu. Boleh, Ratu main-main ke saya, istana-istana Ratu. Nanti kita jalan-jalan, kita beli tas, kita jalan-jalan juga, kita bawa semua harta Ratu. Ya, senang banget deh, Ratu kan tasnya mahal-mahal semuanya. Kalau kamu mau juga, saya bisa kasih villa resortnya Ratu yang ada di bawah. Luar biasa Ratu. Saya punya private jet. Waduh, saya juga punya private jet, private jet pump. Di rumah. Oke, tapi yang pasti kakak Dinada malam ini udah keren banget. Sepertinya, Pak Marcel, tepuk tangan dong. Iya, joget tadi semangat sekali ya. Kayaknya kalau dilihat-lihat udah move on. Tapi yang pasti kita kasih semangat, pokoknya buat kak Dinada, supaya kedepannya bahagia terus. Amin. Bisa menemukan yang terbaik buat kak Dinada. Makasih. Oke, tapi kalau bisa cerita-cerita sedikit, sekarangnya kayak gimana sih kakak Dinada? Apa itu? Situasi perasaannya bagaimana? Ya, kalau namanya perasaan, saya rasa semua disini yang pernah ngalamin apa yang saya alamin, pasti tahu bahwa itu berat. Ya, situasinya berat, gak gampang. Yang namanya perceraian itu siapa sih yang nikah, pengen cerai. Tapi, yaudah, yang penting kan saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan. Itu kan tanggung jawab saya sebagai istri tanggung jawab saya sama Tuhan. Harus mempertahankan. Dan yaudah. Kita dukung terus pokoknya. Semangat dulu dulu. Iya, Bunda. Kita sebagai teman-teman. Iya, Bunda. Sati mau, kenapa ada apa? Mau ada joget pasti. Mau numpang ke sini dulu. Iya, kita kan men-support memang yang sudah lewat biarlah menjadi masa lalu. Ya, kita melangkah untuk ke depan. Lupain yang namanya masa lalu. Masa lalu, udah dia lupain aja. Cari yang baru. Seperti lagu ini. Ini buat ibu dan anda yang lagi galau. Semoga terhibur dengan lagu ini. Masa lalu. Ayo ibu-ibu, ibu fitri. Ikut joget ke sini. Jangan dikasih terang. Kau kira tak menyakiti aku. Tarik pasang. Malah bila dia menelponmu. Meskipun kau telah resmi milikku. Karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak jemburu. Di saat dia bersamamu. Meskipun luk-lukman masa lalu. Karena dia bekas pacarmu. Jujur saja aku takut nanti. Kisah kasih masa lalu terulang lagi. Tak rela, sungguhku tak rela. Bila nanti ku harus kehilanganmu. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Janganlah mungkin jangan tinggalkan aku. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap jemburu. Bila nanti ku tak jemburu. Saat dia bersamamu. Aku terulang masa lalu. Karena dia bekas bajamu Jujur saja aku takut nanti Takutlah lu terulang lagi Tadalah sungguhku tak rela Bila nanti ku harus kehilanganku Masa lalu biarlah masa lalu Jangan tahu mungkin jangan tinggalkan Aku masa lalu biarlah masa lalu Tuh hati ku dapatkan